Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap seribu orang makhluk yang melewati jembatan Sirotul Mustaqim Hanya satu orang saja yang berhasil lolos sampai ke surga Selepas malaikat Israel meniup sangka kalah yang berbentuk seperti tanduk besar Yang memakai telinga seluruh makhluk mati kecuali Israel Dan beberapa makhluk yang lain Selepas itu Israel pun mencabut nyawa malaikat yang tinggal dan akhirnya nyawanya sendiri Selepas semua makhluk mati Tuhan pun berfirman mafhumnya kepunyaan siapakah kerajaan hari ini Tiada siapa menjawab Lalu dia sendiri menjawab dengan keagungannya Kepunyaan Allah yang maha esah lagi maha perkasa Ini menunjukkan kebesaran dan keagungannya Sebagai Tuhan yang maha kuasa lagi maha kekal hidup Tidak mati Selepas empat puluh tahun malaikat Israel A.S. hidupkan seterusnya Meniup sangka kalah untuk kedua kali Lantas seluruh makhluk hidup semua di atas bumi putih Berupa padang masyar Umpama padang arofah yang rata Tidak berbukit atau bulat seperti bumi Sekalian manusia hidup melalui benih anak Adam yang disebut Azbus zombie yang berada di ujung tulang belakang mereka Hiduplah manusia Umpama anak Pokok yang kembang membesar dari biji benih Semua manusia dan jin dibangkitkan Dalam keadaan telanjang dan hina Mereka tidak rasa malu Karena pada ketika itu hati mereka sangat takut Dan bimbang tentang nasib dan masa depan yang akan mereka hadapi gelap Lalu datanglah api yang peterbangan dengan bunyi seperti guruh Yang menghalau manusia, jin dan binatang ke tempat perhimpunan besar Bergeraklah mereka menggunakan tunggangan Bagi yang banyak amal Berjalan kaki Bagi yang kurang amal Dan berjalan dengan muka Bagi yang banyak dosa Ketika itu ibu akan lupa anak Suami akan lupa istri Setiap manusia sibuk memikirkan nasib mereka Setelah semua makhluk dikumpulkan Matahari dan bulan dihapuskan cahayanya Lalu mereka tinggal dalam kegelapan tanpa cahaya Berlakulah huru hara yang sangat dahsyat Tiba-tiba langit yang tebal becah dengan bunyi yang dahsyat Lalu turun malaikat Sambil bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh makhluk terkejut melihat ukuran malaikat yang besar Dan suaranya yang menakutkan Kemudian matahari muncul semua Dengan kepanasan yang berganda Hingga dirasakan seakan-akan matahari Berada secengkal dari atas kepala mereka Ulama berkata Jika matahari naik di bumi Seperti keadaannya Naik di akhirat Kiamat Nisaya seluruh bumi terbakar Bukit hancur dan sungai menjadi kering Lalu mereka merasakan kepanasan Dan bermandikan Perluh sehingga Perluh mereka menjadi lautan Timbul atau tenggila Mereka bergantung pada amalan masing-masing Keadaan mereka berlanjutan sehingga seribu tahun Terdapat satu telaga Kepunyaan Nabi Muhammad SAW Yang bernama telaga Al-Kawasar Yang mengandungi air yang Hanya dapat diminum oleh orang mu'min saja Orang bukan mu'min akan dihalau oleh malaikat yang menjaganya Jika diminum air Tidak akan haus selama-lamanya Kolam ini berbentuk segi empat Sebesar satu bulan Perjalanan Bau air kolam ini lebih harum dari kasuri Warnanya lebih putih dari susu Dan rasanya lebih sejuk dari embun Ia mempunyai saluran yang mengalir dari surga Semua makhluk berada Di bawah cahaya matahari yang terik Kecuali tujuh golongan Yang mendapat Teduhan dari ars Yaitu yang pertama Pemimpin yang adil Kedua Orang muda yang taat kepada Allah Tiga Laki-laki yang Terikat hatinya dengan masjid Empat Dua orang yang bertemu karena Allah Dan berpisah karena Allah Kelima Laki-laki yang diajak wanita bersinah Tetapi dia menolak dengan berkata Aku takut kepada Allah Enam Laki-laki yang bersedekah dengan bersembunyi Tidak diketahui orang lain Tujuh Laki-laki yang suka bersendirian Mengingat Allah Lalu mengalir air matanya Karena takut kepada Allah Oleh karena Tersangat lama menunggu Di badang masyar Semua manusia tidak tahu berbuat apa Melainkan mereka yang beriman Kemudian mereka terdengar suara Pergilah berjumpa dengan para nabi Maka mereka pun pergi mencari para nabi Pertama sekali Kumpulan manusia ini berjumpa dengan nabi Adam Tetapi usaha mereka gagal Karena nabi Adam Menyatakan beliau juga Ada melakukan kesalahan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kumpulan besar itu Kemudian berjumpa nabi Nuh Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Musa alaihissalam Nabi Isa alaihissalam Semuanya memberikan Jawaban Seperti nabi Adam alaihissalam Dan akhirnya mereka berjumpa Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Jarak masa antara satu nabi Dengan yang lain adalah Seribu tahun perjalanan Lalu berdo'alah Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Ke hadratullah Subhanahu wa ta'ala Lalu diperkenalkan dengan Baginda Selepas itu Terdengar bunyi Ulan genderang yang kuat Hingga menakutkan hati Semua makhluk mereka Sangat azab Akan turun Lalu Terbelah langit Turunlah arsi Allah Yang dipikul oleh Lapan malaikat Yang sangat besar Besarnya Sejarah perjalanan Dua puluh ribu tahun Sambil bertazbih Dengan suara yang amat kuat Sehingga arsi itu Tiba di bumi Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Di akhirat Satu Meringankan Perlitaan makhluk Di padang masar Dengan mempercepat Hisap Dua Memasukkan manusia Kedalam surga Tanpa hisap Tiga Mengeluarkan manusia Yang mempunyai iman Sebesar zerrah Dari neraka Semua syafaat itu Terlaku pada Izin Allah Subhanahu wa ta'ala